Kalau kalian dengar mata kuliah ini Kira-kira dalam bayangan kalian Apa yang bakal kita pelajari? Isi menjawab Bu Materi kimia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Materi kimia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Jadi hampir tepat Tapi kita lihat dulu seperti apa saya bikin di materi kimia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Saya buka dulu file Nah ini saya Apa namanya RPSnya ini Belum Belum Apa namanya Belum saya update ya Jadi makanya Nanti bakal saya update lagi Karena kan kita harus memasukkan case method Dengan project based learning Tapi untuk sementara Kita biar tahu aja kira-kira gambarannya seperti apa Mata kuliah ini ya Deser dulu Deser dulu Sudah bisa lihat ya Apanya ya Filenya ya Sudah Bu Nah jadi ini kita Saya Ini belum saya update Nanti bakal saya update Tapi setidaknya bakal ini yang kita pelajari semester ini ya Nah jadi Tadi sudah dibilang sama putri ya Kalau ini penerapan ilmu kimia Dalam sehari-hari Nah khususnya ini Ada dalam bidang pertanian Ada bidang bahan alam Industri Pangan dan kesehatan Nah jadi Yang Saya Rancang di sini Di RPS ini ya Nanti tidak melulu hanya 100% kimia Karena dia kimia terapan Tapi ada gabungannya juga dengan Sedikit biologi Gitu ya biologinya Jadi makanya Ini kimia terapan Nah ada Beberapa topik yang bakal Kita pelajari Ya Nah minggu depan itu Kita bakal belajar Pengantar Pengantar kimia terapan itu seperti apa Seperti apa Kimia terapan itu dipakai Nah Jadi Kalau misalnya Secara khusus ya Secara khusus itu Saya Kami ketika merancang Mata kuliah ini Mau Men-share ke kalian Bagaimana kita bisa menerapkan Metode Dan prinsip kimia Dalam energi Ya Pertanian Bahan alam Industri Pangan dan kesehatan Ya Nah Seperti sekarang ini Contohnya Kalian tahu Minyak Minyak goreng mahal ya Minyak goreng mahal Kenapa minyak goreng mahal Karena Sawit mahal Nah kenapa sawit mahal Karena sawit sekarang Dipakai sebagai Bahan biodiesel Ya Biodiesel Jadi makanya Nah itu kan segi kimia Nah bagaimana kita Bisa mengubah Minyak sawit Menjadi Biodiesel Jadi makanya Dalam hal ini Kita Saya sebenarnya Mau Berusaha gitu Di kelas ini Membuka wawasan kalian Bagaimana kita bisa Mandiri Sebagai Sebagai bangsa Ya kan Kalian tahu kita Bangsa Indonesia Banyak kan sumbernya Sumber daya alamnya kan Nah Jadi Memang minyak bumi kita Udah gak ada ya Udah 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 Sangat Sedikit Tapi kan Ada sumber daya Sumber daya alam lain Yang bisa dipakai Menjadi energi Ya Nah jadi kita Explore Di kelas ini Gitu ya Nah Selain Misalnya Biodiesel Ada juga Bioetanol Yang berarti Kita mau mengambil Etanol Dari Dari bahan Yang Renewable Jadi makanya Tema dari Tema dari Kuliah kita ini Adalah Renewable Jadi apa dia Berkesenambungan Jadi bukan Misalnya Kalau minyak bumi Kalau habis Kita mesti tunggu Ribuan tahun dulu Baru ada lagi Minyak bumi Atau batu barang Tapi kalau misalnya Biodieselnya Kita ambil Misalnya contohnya Dari Dari kelapa sawit Ya Kelapa sawit Minyak kelapa sawit Yang kita ubah Jadi Biodiesel Nah itu kan Sepanjang Tanah kita Masih bisa menghasilkan Kelapa sawit Ya Kita bisa dapat Biodiesel Nah itulah Istilah Dari Renewable Energi Renewable Material Nah sekarang Itu Kalau misalnya Kalian baca Dimana-mana Kalau misalnya Kalian baca Rancangan Rancangan Penelitian Nasional Setema Penelitian Nasional Salah satunya Adalah Energi Yang Renewable Ini Energi Yang Tidak habis Pakai Makanya Kita Di kelas ini Ada Sekitar Dua Kali pertemuan Kita mencoba Mencari Bahan Jadi Belajar Untuk bahan Seperti ini Bioetanol Dari Batang Pisang Nah Bioetanol Kenapa Penting Bioetanol Karena Bioetanol Itu Nanti Bisa Kita Ubah Jadi Hidrogen Nah Hidrogen Ini Bisa Juga Jadi Sumber Energi Jadi Makanya Ini Produksi Bioetanol Dari Batang Pisang Nah Yang ketiga Itu Kita Nanti Bakal Belajar Tentang Biodiesel Nah Khususnya Itu Nanti Kalau Misalnya Kelapa Sawit Biasa Minyak Minyak Jadi Minyak Biodiesel Bagaimana Kalau kita Misalnya Daerah kita Penghasil Alpukat Penghasil Alpukat Nah Kalau Penghasil Alpukat Daging Alpukatnya Aja dipakai Dimakan Tapi Kalau Bijinya Kita Buang Biasanya Ternyata Ini Biji Alpukat Ini Bisa Kita Ubah Jadi Minyak Jadi Minyak Sesudah Jadi Minyak Bisa Juga Kita Ubah Jadi Biodiesel Jadi Makanya Sumber Sumber Minyak Nabati Pun Bisa Diubah Menjadi Biodiesel Contohnya Kalau kalian Misalnya Suka Nonton Ada yang Suka Nonton Film Korea Enggak Kalau Misalnya Ada suka Nonton Film Korea Itu kan Mereka Masak Itu Sering Pakai Minyak Apa Minyak Minyak Dari Biji Alpukat Nah Tapi Ternyata Kalau kita Misalnya Di Indonesia Kan kita Buang Biji Alpukatnya Nah Ternyata Bisa Diubah Jadi Minyak Nah Memakai Katalis Bisa Kita Ubah Jadi Bio Diesel Selanjutnya Saya Juga Disini Juga Kita Bakal Belajar Pembuatan Kosmetik Dari Vegetasi Tradisional Indonesia Pembuatan Kosmetik Nanti Kita Belajar Belajar Tentang Ilmu Kosmetik Juga Tapi Dari Segi Kinia Jadi Kita Belajar Banyak Ada Bahan-Bahan Yang Bagaimana Yang Bahan-Bahan Apa Sebenarnya Yang tergantung Terkandung Di Kosmetik Baru Ada Juga Karena Bisa Juga Untuk Antioxidan Antioxidan Ternyata Ada Bunga Cantigi Ungu Di Pegunungan Di Jawa Itu Bisa Dijadikan Antioxidan Itu Yang Kita Pelajari Berikutnya Baru Ada Juga Antibakteri Dari Bawang Putih Antibakteri Dari Bawang Putih Ini Baru Ada Tanaman Kurkuma Sebagai Obat Tradisional Baru Ada Serai Yang Dijadikan Pengusir Nyamuk Baru Ada Tepung Dari Bijinangka Tepung Dari Bijinangka Jadi Inilah Topik Topik Yang Bakal Kita Pelajari Terakhir Itu Nanti Adalah Pembuatan Plastik Biodegradable Pembuatan Plastik Dari Biodegradable Jadi Kalau Kalian Bisa Lihat Di Sini Ini Semua Topiknya Adalah Penerapan Kimia Tapi Penerapan Kimia Kita Mau Dengan Mengeksplore Bahan-Bahan Yang Ada Di Sekitar Kita Contohnya Inilah Limbah Jagung Misalkan Jagung Dibuang-buang Jagung Dibuang-buang Itu Ternyata Ada Juga Kemungkinannya Bisa Dijadikan Plastik Yang Biodegradable Atau Ini Biochar 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 Itu Sebenarnya Kalau Misalnya Kalian Punya Kalau Kalian Panen Padi Panen Padi Yang Kita Ambil Itu Hanya Bulir Padinya Tapi Kalau Sekam Itu Kita Buang Ataupun Kalau Tidak Dibuang Hanya Dijadikan Pupuk Ternyata Banyak Manfaatnya Juga Sekam Ini Kalau Kita Panaskan Menjadi Seperti Arang Itu Bisa Pertama Dipakai Jadi Filter Air Kedua Bisa Juga Dipakai Kemungkinan Kemungkinannya Kemungkinan Kemungkinan Yang Bisa Dipakai Kedua Misalnya Bisa Dipakai Sebagai Tambahan Di Bahan Bangunan Tambahan Di Bahan Bangunan Itu Jadinya Nanti Bangunannya Lebih Kuat Lebih Kuat Itu Dipakai Dari Limbah Tanaman Kita Jadi Bisa Kalian Lihat Di Sini Topik Topiknya Ini Adalah Penerapan Kimia Tetapi Dia Fokusnya Ke Sesuatu Yang Renewable Ramah Lingkungan Baru Kita Explore Bahan-bahan Yang ada Di Sekitar Kita Jadi Ini Jadi Ini Semua Topiknya Yang Bakal Kita Pelajarin Jadi Inilah Ada Bioethanol Biodiesel Antioxidan Antibakteri Ada Obat Teradik Kurkuma Baru Ada Pengusir Pengusir Nyamuk Dari Serai Ada Tepung Kalau Kalian Ada Biji Nyangka Biasa Kita Suka Biji Nyangka Kalau Habis Makan Daging Nyangka Kadang-kadang Biji Nyangkanya Kita Rebus Kita Bisa Makan Tapi Ternyata Biji Nyangka Bisa Kita Ubah Jadi Tepung Tepung Ternyata Tepung Terbukti Menjadi Anti Diabet Jadi Kalau Orang Diabetes Makan Tepung Dari Biji Nyangka Ini Tidak Terlalu Tinggi Naik Gula Darah Karena Biasanya Orang Diabetes Pantangannya Tepung Ada Pengawet Makanan Pengawet Makanan Biochar Dengan Biodegradable Plastik Sekarang Kita Sudah Berbicara Topik 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 Yang Kita Belajari Satu Ambil Terutama Bu Adele Bu Adele Dari Kimia Ada Beberapa Jurnalnya Dia Bisa Dia Memakai Penerapan Kimia Untuk Pasta Gigi Jadi Makanya Kan itu Kita harus Sekarang Harus RPS Kita Ini Harus Mengikutkan Penelitian Jadi Kalian Bisa Lihat Tulisan Dari Bu Tita Jadi Bu Tita Dengan Bu Adele Ini Dua-dua Dari Dosen Dari Kimia Nanti Ini Biasanya Open Access Jurnalnya Jadi Kalian Bisa Lihat Sekarang Tugas Tugas Kita Tetap Tugas Walaupun Cast Method Dengan Project Based Learning Kita Tetap Saya Bikin Project Based Learning Ini Berarti Nanti Kalian Gini Kita Ada CBR CGR CBR CGR Rekayasa ID Mini Research Proposal Lima Tugasnya Benar Enggak Benar Enggak Benar 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 Untuk Proposal Itu Termasuk Tugas KKN Proposal Projek Proposal Projek Projek Terkadang Kita misalnya Projek Itu Dijadikan Tugasnya Proposal Sekarang Tapi Benar Ada Lima Kan Tadi Saya Sebut Ditambah Ada UTS Dengan UAS Dan Tugas Rutin Jadi Lapan Total Lapan Total Dengan UTS Dengan Tugas Rutin Sekarang Saya Disini Setidaknya Yang bagian Saya Tugas Rutin UTS Itu Tugas Yang Kalian Kerjakan Sendiri Jadi Tugas Personal Sama Dengan UAS Tentunya Tapi Kalau Dari Saya Nanti CBR CGR CBR CGR Rekayasa Ide Mini Riset Dengan Projek Itu Kelompok Kelompok Oke Kelompok Nah Saya Tidak Tahu Nanti Ibu Lisna Mau Kasih Tugas Apa Tetapi Setidaknya Kita Bisa CGR CBR Sampai Perkayasa Ide Itu Biar Dari Saya Nanti Mini Riset Dengan Projek Biar Ibu Lisna Yang Memberi Oke Sekarang Kita Mulai Apakan CBR CGR Rekayasa Ide Mini Riset Dengan Projek Projek Oke CBR Ini Biasanya CBR Buku Kalian Angkatan 2019 Sudah Tentunya Sudah Malang Melintang Mengerjakan Apa Ini Malang Melintang Mengerjakan KKN Ini Jadi Saya Tidak Perlu Khawatir Lagi Jadi Sekarang Buku Yang Mesti Kita Pilih Itu Ada Beberapa Kira-kira Kita Ada Berapa Kelompok Biar Kita Bagi Aja Kelompok Kira-kira Ada Berapa Kelompok Ini Sejauh Ini Kita Partisipannya Ada 39 Benar Enggak Atau Salah Saya Iya Kan 39 Kan Ya Bu 39 Ada yang Keluar Juga Bu Ada yang Keluar Mungkin Sinyalnya Bu Oke Mungkin Enggak Ini Kita Pesertanya 10 Mungkin Eh 10 Maksudnya 40 40 40 Mungkin Mungkin Lebih Sepertinya Lebih 42 42 Mungkin 44 44 44 44 Saya Nggak Mau Banyak Kali Satu Kelompok Anggotanya Saya enggak mau banyak kali satu kelompok Empat puluh empat Kalau misalnya satu kelompok tujuh orang Kira-kira tujuh mahasiswa bisa Tujuh mahasiswa Jadi kalau misalnya ada empat puluh empat atau empat puluh dua Jadi ada sekitar enam tujuh kelompok Benar enggak? Enam atau tujuh kelompok? Iya benar Bu, enam atau tujuh kelompok Oke Jadi sekarang kita ambil CBR-nya CBR-nya itu sebenarnya topik kita ini kan Ini ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas Ada sebelas topik Kita kemungkinan ada tujuh kelompok ini kan Benar enggak? Tujuh kelompok Kalau gini aja lah CGR ada dulu CGR itu Kalian ambil misalnya kelompok satu topiknya bioetanol Kelompok dua topiknya biodiesel Kelompok ketiga topiknya antioksidan Kelompok keempat antibakteri Terakhir mungkin pengusir nyamuk Jadi cari jurnal Jurnal yang berkaitan dengan topik kita Untuk CGR Untuk CGR Nah Saya mau CGR itu Kalian ambil Dua jurnal yang berkaitan Jadi misalnya kalau bioetanol Nah jurnal yang ada berbicara tentang Dua jurnal yang berbicara tentang bioetanol Nah kenapa dua jurnal? Saya rasa kalian udah Angkatan 2019 Memang seharusnya kalian sudah Sudah mahir lah yang begini-begini ya Nah Nah Ini Jadi di critical journal review ini Kalian enggak perlu panjang-panjang halamannya ya Jadi bukan kalian copy paste Yang dari jurnal itu Cuman di critical journal review itu Misalnya kalian bikin aja Pendahuluannya Nah biaya etanol itu seperti apa Definisinya Nah contoh ini ya Nah demikian juga yang lain Nah definisinya bagaimana Ada bioetanol Nah apa dasar kalian gitu Misalnya tertarik gitu Untuk membahas bioetanol ini Apa maksudnya Dari segi apa kalian tertarik Nah baru Bagian berikutnya yang kalian buat itu ya Secara kritis Secara kritis Bagian itu bagian kedua Bagian kedua Bagian kedua Apa Baiknya Dari jurnal yang pertama Bagian ketiga Apa buruknya jurnal Jurnal pertama Dan demikian juga Apa Baiknya jurnal kedua Apa buruknya jurnal ketiga Ya Nah Baru Kalian bikin kesimpulannya Itu aja Seperti itu aja formatnya ya Ya Mengerti kan? Ngerti bu Ngerti ya Oke Nah itu si JR Nah si Kita kumpul Nah ini kita kan tanggal 7 Berapa minggu kalian mau? Mengerjakannya kira-kira Berapa minggu kalian mau? Berapa minggu? Berapa minggu? Adik-adik mahasiswa kok Tidak Tidak ada respon Berapa minggu? Saya maksudnya kan kalian yang tahu Melihat jadwal-jadwal kalian kan Kalian yang mengerti Saya enggak mau bilang Oh iya seminggu aja Nah ternyata kalian Merasa itu enggak sanggup Berapa minggu? Kira-kira dua Dua minggu bisa? Bisa bu Bisa ya Bisa bu Berarti si JR Ya Si JR Diambil dari jurnal-jurnal Yang sesuai topik Yang sesuai topik Yang sesuai topik Jadi enggak akan ada yang sama ya Karena kan kita ada 11 topik kan Ada 11 topik Nah jadi Tiap kelompok itu harus berbeda Nah jadi dua jurnal yang dibahas Jadi dua jurnal yang dibahas Nah kalau dua minggu selesai Berarti Februari 21 Kita kumpul ya Nah Di kumpulnya ini Hanya Perkelompok hanya satu aja ya Nah kalau bisa Di 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 CGR itu Kalian tulis Apa peran tiap-tiap Anggota Ya Kalian tulis apa peran-peran tiap anggota Oke Oke Ada pertanyaan Untuk tugas CGR Nah saya biasanya Sukanya itu Times New Roman Ya 12 Fontnya Nah Kalau bisa dia justify Jadi rata kanan rata kiri Jangan nanti Kalian hanya rata kiri aja ya Jadi rata kanan rata kiri Kalau bisa ya Saya sukanya seperti itu Satu setengah Satu setengah Dia jaraknya Ya Itu Itu Yang Saya mau Nah Kalau bisa Jangan Copy paste Dari jurnal Bukan kalau bisa lah Jangan copy paste Dari jurnalnya Ya Kata-kata Kalian sendiri Ya Bisa gak Bisa ya Nah Sekarang CBR Nah CBR ini kan critical book review Ya kan Berarti critical book review ini Kalian carilah buku-buku Buku-buku tentang Topik yang ini juga Kalau ada buku tentang Kosmetik Nah cari review Nah kalau saya rasa Buku ini kan agak susah Dapetinnya kan Lebih Lebih gampang dapetin Buku Jurnal kan Kalau buku ini Apalagi buku Buku-buku kimia terapan Yang dia Mendetail Gini Lebih fokus Gitu kan Agak susah Nah jadi makanya Ini kalau buku Saya cukup Hanya satu buku Ya Nah Buku ini pun seperti itu Kalian bikin Pendahuluannya Ya Kalian bikin pendahuluannya Udah gitu Kalian jelaskan Apa Apa Kelebihan dari buku ini Baru Apa kesimpulan Gitu aja ya Jadi gak usah panjang-panjang Gak usah kalian copy paste Dari buku itu Jadi Hanya kalian bikin aja Bapak pendahuluannya Seperti apa Nah Pertama ya Kalian jelaskan lah Identitas bukunya Seperti apa Sama seperti Jurnal itu kan Kalian harus buat Identitas dari Dari Jurnalnya kan Nah ini Identitas buku Juga harus kalian buat Judulnya apa Nah misalnya Kalian cari Buku tentang Bioetanol Ya Buku tentang Biodiesel Buku tentang Antioksidan Nah Mbak Saya rasa ada itu Ya Ada Saya Saya Contohnya saya lihat dulu Misalnya Antioksidan Antioksidan PDF Ya Jadi Ada juga Beberapa buku ini Ada ini Ada dari ini UMS.ac.id Ini ada ini Nah latar belakang Bab 1 Macem-macem Jadi dari skripsi pun bisa Kalau buku ini Sepertinya dari skripsi Kalau ada skripsi pun bisa ya Nah jadi Karena kalau Karena kita ini Kimia terapan Agak susah kita mencari Buku Kalau misalnya tadi Misalnya kuliah kimia Kimia umum gitu kan Banyak buku kimia Kimia umum kan Tapi kalau ini Misalnya kalau ada skripsi Skripsi orang Nah bisa juga kalian Jadikan CBR ini sebagai Skripsi itu sebagai Critical Book Review Karena skripsi itu kan Udah seperti buku dia ya Oke Nah jadi Ini isinya Pokoknya kalian buat lagi Pendahuluan Baru kelebihan bukunya Kekurangannya Baru kesimpulannya Seperti itu aja ya Jadi Gak usah kalian copy paste Nah Pendahuluan ini kan sebenarnya Kalau misalnya Sama topik CBR Sama CGR kalian Nah usahakan Sama aja topiknya Ya Karena ini kan berkelompok Nah Kalau sama Misalnya kalau kalian Pilih bioethanol Di CGR Nah berarti CBR-nya pun Bioethanol Ya kan Berarti kalian cari Skripsi Atau ada buku orang Tentang bioethanol Nah skripsi kan sekarang Banyak yang open access kan Kita bisa langsung Akses skripsi orang kan ya Nah jadi Kalian baca Nah baru Pendauluannya bisa aja Sama antara CGR Dengan CBR Jadi yang berbeda itu Hanya nanti Apa kelebihan bukunya Apa kekurangan bukunya Dan kesimpulannya Ya Oke Nah Sekarang Ini berapa lama waktunya Seminggu bisa Atau dua minggu juga Kira-kira Kira-kira mau berapa lama Ngerjainya Tiga minggu Gimana bu Tiga minggu Oke Gak apa-apa Jadi kalian Lebih gampang Kalian rasa Ngerjakan CGR Dan CBR Lebih gampang CGR Dan CBR ya Iya bu Iya bu Gak apa-apa Berarti Satu dua Berarti Tadi kan kita CGR itu 21 ya Februari 21 kan Nah berarti CGR CBR nya ini Dikumpul 14 Maret Ya Bisa kan Bisa bu Ya Jadi Dikumpul 14 Dikumpulkan 14 Maret Ya Oh nanti kontrak kuliah Saya kirim ke Ini aja ya Saya kirim ke Si ini ya Si Santos Sartos 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 ya Sastro 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 ya Saya kirimkan ke Sastro Baru kalian baca Ya Karena ini tadi Saya buru-buru Sastro ya Sastro simbolon Oke Sastro Nanti saya kirim Apa namanya Kontrak perkuliahannya Kontrak perkuliahannya Nah Kita kan ini Angkatan 2019 Tidak wajib Luring ya Tidak wajib kan Tidak luring ya Bener gak Nah Setidaknya Sampai Sampai perkuliahan saya Kita daring ya Ya Baik bu Baik Baik bu Nah Baik bu Setuju gak Setuju gak gitu Atau kalian mau luring Tujuh bu Daring saja bu Daring saja bu Tidak apa-apa Berarti kalian Kalian apa Kan ini lagi Lagi apa ya Lagi ada PKL bukan Enggak PPL atau apa Enggak Belum bu Belum ya Belum bu Oke Oke Nah jadi ini kita baru CGR CBR ya CGR CBR Oke Nah sekarang Kita masuk Ke Rekayasa Ide Rekayasa Ide ini kan berarti Kalian Ambil Ide-ide Baru Gitu ya Nah Misalnya contohnya Kalau misalnya Kalian rasa Bioethanol ini Misalnya 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 contohnya nih Bioethanol Nah Bioethanol itu Biasanya Orang ambil dari Sekarang ini Banyaknya dari Jagung Jagung itu Bisa Patinya itu Diubah jadi Bioethanol Nah Bisa gak ada Kalian misalnya Di Rekayasa Ide ini Ya Contohnya Kalian Kalian samakan aja Pendahuluannya Dengan Misalkan Pasti Kita usahakan Sama aja Topik kalian CGR CBR Dengan Rekayasa Ide ini Ya Sama aja Topiknya Semua Jadi kalau misalnya Kelompok kalian Dua milih Topik CGR Nya Bioethanol Nah berarti CBR nya itu Juga Bioethanol Nah Rekayasa Ide nya ini Juga Bioethanol Berarti Pendahuluannya itu Kalian ulangin aja Gak usah kalian buat Pendahuluan baru Ya Jadi pendahuluan Di CGR CBR Rekayasa Ide sama aja Nah Tapi bedanya kan ya Kalau tadi CGR itu kan Kelebihan Kekurangan dari Jurnal Kalau CBR Kelebihan Kekurangan dari Buku ya Buku atau Skripsi Jadi boleh juga Skripsi Saya bilang tadi kan Nah Di Rekayasa Ide ini Kalian Bagian Sesudah Pendahuluan Tulis Apa yang Kalian Tawarkan Yang bisa Jadi Bioethanol Ya Nah Intinya itu Kalau yang bisa Jadi bioethanol Itu adalah Bahan-bahan Yang dia Bisa jadi Tepung Ya Bahan-bahan Yang dia Bisa jadi Tepung Jadi kan Jagung Jagung itu kan Dia Jagung itu kan Dia Bisa berubah Jadi pati kan Tepung kan Tepung Nah Jadi Dari tepung itu Kita bisa Ubah jadi Etanol Jadi Sekarang Apa yang Kira-kira Bahan yang bisa Kalian Misalnya Di daerah kalian Misalnya Contohnya Nur Ika Ika Ikuan Nina Gimana manggilnya Namanya Nur Nur aja Nur ya Oh Nina Nina Nah Nina Nina misalnya Daerahnya dari mana Daerah Medan Marelan Bu Medan Marelan Nah Di Medan Marelan Itu kira-kira Bahan apa Yang ada Bisa jadi Tepung Selain Jagung Apa lagi Misalnya Beras Bu Bisa jadi Tepung Beras Beras sama kan Tadi Nah Apalagi Bahan yang unik Di sana Jadi Seperti itu Jadi kalian Cari rekayasa Ide-nya Kalian bikin Pendahuluan Nah Sesudah itu Misalnya Kalian bikin Di Bagian kedua Itu Apa Bahan apa Yang kalian bisa Tawarkan Yang ada Di dekat kalian Yang bisa jadi Bioetanol Ya Oke Ngerti kan Ya Semua ngerti kan Ngerti Bu Ngerti Bu Yang segitu Gitu aja Baru nanti Kesimpulan Kesimpulannya Kalian Tulis Kenapa Pendahuluan Bahan apa Yang kalian pilih Nah Apa alasan Kalian memilih Bahan itu Apa alasan Kalian memilih Bahan itu Baru Misalnya Menurut kalian Apa kelebihan Kelebihan Dari bahan itu Untuk jadi Bioetanol Nah Ini kan Kita Masih belajar Tidak ada Kata disini Benar Atau Salah Misalnya Kalian pilih Ternyata Misalnya Sesuatu Yang dari Daerah Kalian Saya Nggak Akan Bilang Oh itu Salah Karena Namanya Rekayasa Ide Disitulah Kalian Kreatif Atau Misalnya Kosmetik Contohnya Kosmetik Nah Apa Bahan-bahan Yang Di daerah Kalian Yang bisa Jadi Kosmetik Pokoknya Topiknya itu CGR CBR Dan Rekayasa Ide Itu Harus Sama Biar Kalian Semakin Semakin Kesini Semakin Semakin Kuat Konsepnya Oke Nah Sekarang ini Berapa lama Kalian mau Bu Maaf Bu Itu tadi Yang CBR itu Bu Jadinya Minggu ke-6 Bu Maksudnya Kami tadi Di minggu ke-4 Setelah CGR Cuman Di minggu ke-4 Tanggal 28 Itu Liburkan Atau Kita pindah Ke tanggal 7 CBR Jadi RI bisa Di minggu ke-7 Tanggal 21 10 10 Jadi Maksudnya Kalian Berapa Berapa Minggu Berapa Minggu Kalian Mengerjakan Itu Maksudnya RI Itu Minggu ke-7 Sebelum UTS RI Kan Iya Kita kan Belum Diskusikan Berapa Kapan Dikumpul Rekayasa Ide Udah Iya Iya Ini Bu Maksudnya Mas Ibu Tanya Oh Iya Oke Jadi Kapan Kalian Berapa Lama Mengerjain Tanggal 28 Dikumpul Hah Iya Putri Kapan Mau Dikumpul Kalau Misalnya Sebelum UTS Bu Di Tanggal 21 Tapi Misalnya Bisa Sesudah UTS Gak Sesudah UTS Gak Pertama Rupanya Ganti Dosen Kan Gak Masalah Kan Gak Masalah Kalian Bisa Nanti Kumpulkannya Sekarang Kalian Kumpulkan Ke email Saya Aja Ke email Nah Kalian Jadi Semua Ini Tugas Dikumpulkan Jadi Ini Tanggal Berapa Kita Kumpul Kayasa Idit Nanti Tanggal 28 Ya Tiga Minggu Juga Kan Satu Dua Tiga Oke Bu Kumpulkan Tanggal 28 28 Maret Ini Kan Oke Nah Jadi Ini Apa Namanya Tugas Rutin Nanti Saya Bakal Kasih Tugas Rutin Nanti Saya Bakal Kasih Itu Kan Paling Seminggu Waktunya Kalian Kerjakan Oke Nah Sampai Disini Apa Ada Pertanyaan Jadi Mini Reset Dengan Projek Biar Dengan Ibu Lisna Biar Dengan Ibu Lisna Oke Nah Sampai Disini Apakah Ada Pertanyaan Saya Ijin Bertanya Bu Ya Tadi Untuk Yang Buat Peran Setiap Anggota Itu Berlaku Untuk CBR Sama RI Atau Enggak Bu Semua Semua Sama Maksudnya Kalaupun R Ini Kalian Sebenarnya Di Rekayasa Ide Ini Yang Saya Mau Itu Kalian Cari Bahan Apa Misalnya Yang Bisa Digunakan Untuk Bio Etanol Bahan Apa Yang Bisa Dijadikan Biodiesel Bahan Apa Yang Bisa Dijadikan Anti Oksidan Bahannya Itu Gak Usah Muluk Bahannya Yang Ada Di Sekitar Kita Jadi Kalau Ide Itu Bukan Berarti Bisa Satu Orang Bisa Kalian Diskusi Jadi Kalau Di Peran Itu Diskusi Ide Buat Aja Diskusi Ide Perannya Contohnya Jadi Semua Ini Ada Perannya Sampai Di Sini Ada Pertanyaan Tidak Bu Tidak Oke Nanti Kalau Bisa Saya Kirim Ke Kalian Saya Kirim Ke Kalian Lagi Lebih Lengkap Ini Biar Kalian Bisa Biar Kalian Bisa Baca Sesudah Saya Sesudah Saya Perbaiki Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Kita Akhiri Dulu Perkuliahan Ini Sudah Sudah Pada Absensi Sudah Kita Akhiri Sampai Jumpa Minggu Minggu Depan Mudah Mudah Mudahan Kita Bisa Bekerja Sama Dengan Baik Sampai Jumpa Bye Terima kasih Terima Terima Terima